Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan buat kalian yang mungkin punya cuan lebih, kalian bisa cipratin ke mimin lewat link di deskripsi. Udah siap kancut? Cerita masih berkancut dengan pertempuran yang telah berakhir dan Xiaoyan yang bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Xiaoxiao. Kelemputan pun muncul di wajah Cailin ketika ia melihat kegembiraan muncul di mata Xiaoyan saat ia menatap Xiaoxiao. Ia menghargai Xiaoxiao yang bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Xiaoyan benar-benar memperlakukan Xiaoxiao dengan baik dan ini adalah hal terpenting di hatinya. Cailin pun segera berkata bahwa kondisi Xiaoxiao saat ini sudah sangat baik. Ia dilahirkan dengan konstitusi yang baik karena pil tulang darah jiwa surgawi yang telah Xiaoyan kirim kembali. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa pil tulang darah jiwa surgawi mungkin bagus tetapi itu masih belum cukup. Suku ular dari Cailin kemungkinan besar tidak pernah bertemu dengan Grandmaster Alchemis Sejati. Oleh karena itu ia hanya memiliki tiga tingkat teknik rahasia tersebut. Pil tulang darah jiwa surga adalah pil obat yang berada di tingkat tujuh tingkat rendah. Itu dapat membangun fondasi seseorang tetapi jauh dari kata sempurna. Menanggapi hal itu seseorang dengan samar membuat komentar di samping Xiaoyan. Orang itu berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ketua aliansi memang benar. Pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus tetapi ada banyak yang lebih baik. Masih ada pil obat tingkat tujuh puncak yang sangat cocok untuk Xiaoxiao. Namun bahkan dirinya hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil menyempurnakan pil obat semacam itu. Ia khawatir bahwa ketua aliansian harus secara pribadi melakukan penyempurnaan. Mata Xiaoyan pun mengikuti suara itu dan tanpa sadar segera tersenyum. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah orang tersebut sambil tertawa sebelum akhirnya menyapa Grandmaster Guhe. Xiaoyan pun bertanya bagaimana kabar dari Guhe. Orang yang baru saja berbicara secara alami adalah Raja Pil dari Kekaisaran Jiama dan Kepala Balai Obat Aliansian pada saat ini. Beberapa tetua berjubah alkemis berdiri di belakangnya dan Xiaoyan tidak menemukan keakraban dari mereka. Mereka mungkin bergabung dengan aliansian setelah ia pergi. Tetapi alis Xiaoyan sedikit terangkat saat ia mempelajari tatapan dari orang-orang ini. Meskipun mereka mengandung rasa hormat ketika mereka memandang Xiaoyan namun ekspresi yang tidak diketahui juga melintas. Guhe pun menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan sedikit tertawa. Ia merasakan esmosi yang rumit di hatinya untuk Xiaoyan. Xiaoyan telah menghentikan pernikahannya dengan sekte Mystic Cloud saat itu dan telah menyebabkan ia kehilangan muka. Untungnya ia bisa meletakannya di belakang dan mencegahnya membentuk dendam. Namun dendam lain rupanya tercipta di hati Guhe ketika ia gagal bertarung dengan Xiaoyan di bidang alkemis pada saat itu. Guhe telah menghabiskan tahun-tahun ini dengan pahit melatih keterampilan penyempurnaan obatnya. Ia sudah mencapai level alkemis tingkat 7 dan hampir tidak ada orang di barat laut yang bisa melampauinya. Dengan peningkatan kekuatannya ia secara alami akan berpikir untuk bersaing lagi. Tentu saja ia tidak memiliki niat buruk. Hanya saja ia selalu bangga dengan bakatnya dan tidak mau mengakui bahwa ia telah dikalahkan oleh tangan orang yang jauh lebih muda darinya. Tak lama Cailin di samping pun segera mulai berbicara. Ia berkata Grandmaster Guhe dapat dianggap sebagai salah satu dari beberapa Grandmaster alkemis teratas di bagian barat laut benua. Aulapil telah menjadi cukup kuat di bawah manajemen dan pengembangannya. Oleh karena itu Aulapil telah dikreditkan untuk perkembangan cepat aliansian. Beberapa di belakang mereka adalah tetua Aulapil. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan pilar teratas dari Pilhol. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan baru saja ia akan berbicara tiba-tiba suara Cailin pun terdengar di telinganya. Cailin kembali berkata bahwa Pilhol terlalu penting bagi aliansian. Selain itu perkembangan cepat dari aliansian selama bertahun-tahun ini dapat sepenuhnya dikaitkan dengan Aulapil. Oleh karena itu beberapa eselon atas dari Pilhol telah menjadi sombong. Bahkan ada beberapa yang berpikir bahwa aliansian tidak akan ada tanpa Pilhol. Dengan begitu Aulapil pun perlahan-lahan menjadi mandiri. Cailin bukanlah seorang alkemis. Oleh karena itu prestis dirinya kurang dari prestis Guhe di hati orang-orang dari Pilhol. Xiaoyan pun dengan lembut menjalin jari-jarinya dan tersenyum tipis. Ia berkata sepertinya interior dari aliansian tidak bersatu seperti yang ia bayangkan. Kesombongan seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh dan jika tidak itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansian di masa depan. Xiaoyan pun melirik Guhe dan beberapa tetua Pil di belakangnya. Xiaoyan segera tertawa dan berkata bahwa ia ingin tahu apakah Green Master Guhe pernah mendengar tentang Pil Obat yang dikenal sebagai First Start Pil. Kata-kata First Start Pil baru saja mendarat di telinga mereka. Tiba-tiba Guhe dan beberapa tetua lain dari Pilhol pun mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mereka pun berseru bahwa First Start Pil merupakan Pil tingkat 8. Apakah kepala aliansi sudah bisa memperbaiki Pil Obat tingkat 8? Guhe benar-benar sangat terkejut saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Tetua Aulapil di belakangnya sedikit terguncang dan penuh keraguan saat mereka menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Pil Obat tingkat 8 dibedakan dengan jumlah Pil Lightning yang dihasilkan. First Start Pil ini seharusnya akan menarik Pil Lightning 5 warna. Oleh karena itu Xiaoyan meminta Green Master Guhe untuk mengumpulkan semua alkemis di Pilhol besok. Xiaoyan akan secara publik menyempurnakan Pil tersebut dan setiap orang harus hadir. Siapapun yang gagal datang akan segera dikeluarkan dari aliansian. Ketika Xiaoyan pergi pada saat itu ia telah memberi Pilhol otoritas dan keuntungan yang tidak dimiliki oleh Aula lain. Hati Guhe pun bergetar saat mendengar suara Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi keras. Beberapa tetua Aulapil di belakang Guhe saling berhadapan dan tidak merasakan apa-apa selain diyakinkan. Bahkan Chai Lin tidak pernah berbicara kepada Guhe dengan cara yang seperti itu selama tahun-tahun ini. Namun kepala aliansian di hadapan mereka ini berani untuk bertindak melawan Aulapil yang paling penting. Guhe pun mengelah nafas tanpa daya tetapi ia masih memberikan jawaban. Ia berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan kembali dan mengumpulkan anggota Pilhol untuk menunggu kedatangan ketua aliansi besok. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Guhe pun menangkupkan kedua tangannya. Hanya ketika Xiaoyan mengangguk ia pun memimpin beberapa sesepu dari Pilhol untuk pergi. Ia mengerti bahwa Pilhol pasti akan berubah menjadi kegemparan ketika berita ini menyebar. Mata Xiaoyan pun perlahan menyipit setelah melihat kelompok Guhe yang semakin menjauh. Chai Lin pun berbicara dengan agak khawatir apakah ini diperlukan. Menjadi terlalu kasar kemungkinan akan menyebabkan alkemis yang aku itu merasa ketidaksenangan di hati mereka. Chai Lin sangat akrab dengan orang-orang dari Pilhol ini. Mereka kadang-kadang akan mempersulit orang-orang yang dikirim ke Pilhol. Dari sini adalah mungkin untuk menceritakan praktik yang telah mengakar di dalam Aula Pil. Xiaoyan pun berbicara dengan suara yang samar apa yang dimaksud dengan ketidaksenangan. Mereka hanyalah alkemis biasa. Chai Lin terlalu melihatnya dengan sangat baik. Seorang alkemis di tingkat seperti itu hampir tidak akan bisa mencari nafkah di dataran tengah. Seseorang bisa menyewa yang lain jika sang alkemis ini pergi. Xiaoyan saat ini sedang membangun lubang cacing antara pavilion bintang jatuh dan aliansian. Ia akan dapat dengan cepat melakukan perjalanan antara dua tempat tersebut. Jika Xiaoyan membutuhkan seorang alkemis, maka ia hanya akan memperkerjakan mereka yang berasal dari dataran tengah. Mengingat reputasi yang saat ini Xiaoyan dan Yao Lo nikmati di dunia alkemis Central Plains, lupakan alkemis dengan tingkat rendah yang seperti itu bahkan Grandmaster Alkemis tingkat 7 akan berkerumun. Xiaoyan pun segera berkata bahwa kebetulan ia berencana untuk membantu Xiao Xiao memperbaiki pil obat. Xiaoyan akan mengeluarkan kuali dan memperbaiki pil di aula pil besok untuk bertindak sebagai pencegahan. Sudah waktunya untuk mengelola pil hol ini dengan benar. Xiaoyan pun dengan lembut menepuk Xiao Xiao kecil di pelukannya setelah ia berbicara. Cao Ilin pun mengangguk saat ia melihat wajah Xiaoyan yang agak muram. Ia juga telah dibuat marah oleh pil hol berkali-kali selama tahun-tahun ini. Namun ia telah menahan amarah ini demi gambaran yang lebih besar. Sekarang Xiaoyan telah kembali dan tidak mungkin baginya untuk membiarkan hal ini meluncur terutama dengan metodenya dalam melakukan sesuatu. Xiaoyan pun segera berkata bahwa beberapa sesepu dari pil hol belum muncul. Orang-orang itu adalah duri sejati di dalam pil hol. Ada dua alkemis tingkat 7 di antara mereka yang bergabung nanti. Mereka sangat arogan dan berdasarkan beberapa informasi yang Cao Ilin peroleh tampaknya mereka pernah secara diam-diam menjual pil obat aula pil ke sumber luar. Namun Cao Ilin masih belum menemukan bukti apapun dan tidak dapat melakukan apapun. Sebuah suara samar pun dipancarkan dari tembolok Xiaoyan dan kilatan dingin berkedip di matanya ketika ia mengangguk. Sementara itu di sisi lain sebuah ruangan besar di dalam aula cabang saat ini telah menjadi penuh dengan pertengkaran. Ia berkata bahwa kepala aliansian mereka benar-benar mengesankan. Ia baru saja kembali tetapi ia sudah ingin campur tangan dalam masalah aula pil mereka. Jika bukan karena aula pil mereka selama tahun-tahun ini apakah aliansian akan memiliki pencapaian seperti hari ini? Pria tua tersebut memiliki lencana alkemis di dadanya dengan 7 riak emas muncul di atasnya. Orang ini juga merupakan seorang alkemis di tingkat 7. Guhe pun segera berkata bahwa apa yang dikartakan oleh Grandmaster Liu Chang memang benar. Guhe pun mengerutkan keningnya tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Bekat penyempurnaan pilnya cukup hebat tetapi keterampilan manajemennya sedikit kurang. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Guhe. Ia adalah ketua asosiasi alkemis saat itu yakni Fama. Pada saat ini ia tidak bergabung dengan argumen apapun di ruangan besar tersebut. Ia hanya menutup matanya dan bertindak seolah-olah ia tidak mendengar apa-apa. Tak lama seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan rambut yang mencapai bahu membuka mulutnya. Ia berkata bahwa kepala Guhe harus berbicara dengan kepala aliansian mengenai permasalahan ini. Aula pil tidak dapat dibandingkan dengan aula lainnya. Bahkan wakil dari kepala aliansian tidak ikut campur dalam masalah aula pil mereka selama bertahun-tahun ini. Sebagai imbalannya mereka mengizinkan Phil Hall menjadi pilar pendukung dari aliansian. Mereka memang bersyukur bahwa kepala aliansi telah mengembalikan keadaan kali ini. Tetapi jika ia benar-benar ingin campur tangan dalam masalah aula pil mereka, kekacauan akan segera terjadi. Guhe pun mengerutkan kening ketika ia mendengar kata-kata ini. Ia melirik Fama di samping tetapi Fama mengabaikannya dan menutup matanya. Guhe pun segera berkata bahwa kepala aliansian juga seorang alkemis. Selain itu keterampilan alkemisnya jauh melampaui Guhe dan ia bukan orang awam. Orang tua bernama Liu Chang dengan acu-ta'acu segera menanggapi perkataan Guhe. Ia berkata bahwa kepala Guhe tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kepala aliansi telah pergi dalam waktu yang benar-benar sangat lama. Aula pil pada saat ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Apakah ketua aliansi lebih sadar dari mereka tentang berbagai masalah yang mereka hadapi? Selain itu menyempurnakan pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Setiap orang harus menyadari hal ini dengan jelas. Ketua aliansi mungkin memang sangat kuat tetapi itu tidak berarti bahwa ia akan mampu memperbaiki pil obat tingkat 8. Beberapa dari mereka semua adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Secara alami mereka memahami kesulitan untuk maju ke guru alkemis tingkat 8. Ketua aliansi masih sangat muda dan kemungkinan ia menerobos benar-benar tidak tinggi. Guhe pun mengerutkan kening dan segera menjawab dengan suara yang agak tidak sabar. Ia berkata apakah ketua aliansi dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Bagaimanapun semua orang harus tiba tepat waktu besok. Selain itu Guhe meminta tolong kepada mereka untuk jangan melakukan sesuatu yang salah. Selama mereka tidak merasakan salah di hati masing-masing kepala aliansi tidak akan melakukan apa-apa. Guhe pun segera melambaikan tangannya sebelum akhirnya memerintahkan semua orang untuk pergi. Liu Chang dan tetua lainnya pun mengerutkan kening ketika mereka mendengar perkataan dari Guhe. Namun mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Prestis Guhe lebih besar daripada gabungan kedua tetua tersebut. Mereka segera menangkupkan tangan mereka berbalik dan membawa orang-orang mereka untuk segera pergi. Setelah ruangan menjadi kosong, Guhe pun menoleh ke arah Fama dan bertanya bagaimana menurut Fama mengenai permasalahan ini. Fama pun segera membuka matanya dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa Guhe tentu menyadari perubahan suasana Aulapil selama tahun-tahun ini. Guhe tidak pandai mengelola sesuatu dan hal ini mengakibatkan Liu Chang dan temannya menjadi lebih kuat di Aulapil. Fama menyarankan Guhe untuk tidak terlibat dalam hal ini. Guhe tentu menyadari taktik dari kepala aliansian. Ia tidak akan lembut ketika saatnya menjadi ganas. Meskipun Aulapil itu penting, namun itu tidak dapat menekan kepala aliansi. Bukan tidak mungkin untuk membubarkannya. Selain itu, dengan kekuatan dan penglihatan ketua aliansi saat ini, ia mungkin tidak terlalu memikirkan Aulapil pada saat ini. Guhe pun menjadi sedikit dingin dan ia sadar bahwa Fama sudah tua dan sangat berpengalaman. Ia telah menunjukkan tanda-tanda pensiun sejak duo Liu Chang menjadi lebih kuat dan mulai mengatur banyak hal. Fama pun lanjut berkata bahwa kali ini Pilhol ditakdirkan untuk mengalami perubahan drastis. Mengingat karakter ketua aliansi, ia tidak hanya akan duduk dan membiarkan kanker semacam itu berkembang. Untungnya, meskipun Guhe tidak pandai mengelola, namun Guhe tidak terlibat dalam hal-hal tertentu. Jika tidak, Fama khawatir Guhe akan kesulitan melarikan diri dari tanggung jawab. Saat ini yang terbaik adalah mereka menunggu dengan tenang karena kesialan akan menimpa orang-orang ini besok. Guhe hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kelapanya saat mendengar kata-kata Fama. Singkat cerita, Aula Pil pun dengan cepat menjadi semarak ketika sinar matahari pagi pertama mendarat di benteng kuning misterius. Banyak alkemis yang telah menerima perintah bangun lebih awal dan bergegas ke tempat pemurnian Pil di Pilhol. Beberapa ekselon atas dari Pilhol seperti Guhe dan Fama sudah menunggu di sana. Guhe mengerutkan kening ketika ia melihat seratus lebih alkemis di alun-alun. Ia tidak melihat Liu Chang ataupun Wu Zhen di antara mereka. Guhe pun dengan agak dingin berkata bahwa kedua orang itu memang benar-benar ceroboh. Kedua orang itu terlalu terbiasa memerintahkan orang. Tidak ada yang berani menghukum mereka karena peringkat alkemis tingkat 7 mereka. Hati Guhe pun tiba-tiba bergetar saat ia diam-diam mengutuk. Ia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan di langit. Mereka muncul di udara di atas alun-alun di depan banyak tatapan dan yang memimpin mereka adalah Xiaoyan. Kelompok Guhe pun buru-buru menyapa ketika mereka melihat Xiaoyan yang muncul. Para alkemis lainnya dengan cepat mengikuti Guhe di belakangnya. Mata Xiaoyan pun perlahan menyapu ke area di bawah dan ia sedikit mengangguk. Tubuh Xiaoyan pun segera melintas dan ia muncul di panggung batu yang menjulang tinggi di alun-alun yang dibuat untuk penyempurnaan pil. Xiaoyan pun segera berkata bahwa hari ini ia akan mengeluarkan kualinya dan memperbaiki pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya dan ini akan menguntungkan mereka semua di masa depan. Hati banyak orang pun tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar kata-kata ini. Meskipun mereka telah mendengar berita itu, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk terguncang. Memperbaiki pil obat tingkat 8 di seluruh bagian barat laut benua, mereka yang bisa memurnikan pil obat tingkat seperti itu adalah eksistensi yang sangat langka. Tak lama Xiaoyan pun duduk di atas panggung batu setelah kata-katanya terdengar. Ia melambaikan tangannya dan kuali obat pun segera muncul di langit. Xiaoyan menggosok telapak tangannya dan banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekujur tubuhnya. Tak lama sebuah tawa pun dipancarkan saat Xiaoyan bersiap untuk memulai. Dua sosok tua memimpin sekitar belasan lebih dari luar alun-alun. Seorang tetua berjubah abu-abu menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan di atas panggung dan tertawa. Ia pun segera berkata bahwa ia tiba sedikit terlambat dan hampir melewatkan pemurnian pil dari kepala aliansi. Mata Xiaoyan pun melirik grup ini sebelum akhirnya sesaat kemudian ia pun tertawa. Xiaoyan segera berkata karena mereka telah disini maka silahkan duduk. Sudut mata Liu Chang dan Wu Zhen terkejut saat mereka mendengar suara tenang yang tanpa emosi dari Xiaoyan. Baru pada saat itulah mereka merasakan bahwa kepala aliansian yang sangat mudah ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Keduanya pun saling memandang dan samar-samar merasakan kegelisahan. Namun hal ini dengan cepat ditekan oleh mereka berdua sebelum akhirnya mereka pun segera duduk. Sementara itu Xiaoyan segera menjentikan jarinya dan nyala api ungu coklat mendesing ke dalam kuali obat. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya dan ratusan bahan obat di sekitarnya terus menerus masuk ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. Setelah itu mereka pun disempurnakan oleh api dalam waktu yang singkat. Seluruh proses penyempurnaan ini sangat mulus dan bahkan tidak terhenti sekalipun. Kekuatan spiritual yang perkasa perlahan menyebar dari Xiaoyan setelah banyak obat masuk ke dalam api. Semua alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini mengungkapkan wajah yang muram. Rasa hormat dan ketakutan yang kaya secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakannya. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar dan kejutan yang tidak bisa disembunyikan hadir di mata mereka. Tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alkemis tingkat 8. Dengan kata lain Xiaoyan telah benar-benar mencapai alkemis tingkat 8. Sementara itu Guhe pun mengelah nafas panjang sambil bergumam sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Fama di sampingnya juga tersenyum saat matanya melirik ke arah duo yang tercengang. Senyum dingin muncul di wajahnya dan ia berpikir bahwa hari-hari ketika dua orang tua ini bisa bertindak arogan di aula pil telah berakhir. Sementara itu panas besar terpancar dari kuali obat merah tua menyebabkan seluruh suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. The First Start Pil adalah pil obat yang bisa menarik pil lining 5 warna. Sebuah pil obat kelas ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan pada saat ini. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih besar daripada yang ada pada saat pil gathering waktu itu. Oleh karena itu penyempurnaan pil ini mungkin sangat sulit untuk disempurnakan tetapi penyempurnaannya berjalan dengan lancar bagi Xiaoyan. Tiga hari pun berlalu dengan tenang di tengah suasana yang tenang ini. Jumlah alkemis yang tertarik kepada Xiaoyan semakin meningkat. Beberapa alkemis yang bukan dari pil hol tinggal sementara di benteng kuning misterius. Mereka bergegas setelah mendengar tentang penyempurnaan yang menyebabkan area di sekitar pil hol dipenuhi orang. Karena penyempurnaan tersebut, bahkan ada banyak orang yang berdiri di langit. Karena jumlah pengamat terus meningkat, Chai Lin pun tidak punya pilihan lain selain mengirim para ahli dari aliansian untuk menjaga ketertiban dan menjaga gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil Xiaoyan. Tiga hari lagi pun berlalu ketika banyak orang mengamati proses tersebut. Pada hari kedelapan setelah Xiaoyan tenggelam dalam pemurnian pilnya, Guntur pun tiba-tiba bergemuruh melintasi langit yang cerah. Beberapa ahli dengan indera yang tajam menemukan bahwa energi di sekitar mereka telah menjadi kekerasan. Sementara gangguan telah terjadi karena perubahan ini, awan gelap yang tebal pun tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan. Banyak sambaran petir seperti ular perak samar-samar melintas di antara awan. Ekspresi banyak ahli pun seketika berubah drastis dan mereka bisa merasakan energi mengerikan yang tergandung di dalam awan Guntur ini. Jika energi mengalir turun, kemungkinan besar akan menghancurkan setengah dari benteng kuning misterius. Sementara kegembaran terjadi, Xiaoyan yang telah duduk di atas panggung batu perlahan mulai membuka matanya. Awan Guntur tampaknya telah dipicu oleh sesuatu setelah mereka bergejolak dan menjadi lebih cemerlang. Dalam waktu 2 menit, awan Guntur hitam pekat telah berubah menjadi awan Guntur 5 warna yang cemerlang di depan banyak mata yang terkejut. Sebuah kegembiraan pun muncul di wajah semua alkemis yang hadir saat mereka mempelajari awan Guntur 5 warna yang berada di langit. Pilemi semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipanggil oleh banyak alkemis bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya. Guhe dan Fama pun mengamati langit dan Guhe mulai mendesah pelan. Hatinya terasa agak kalah saat ia menatap sosok kurus tersebut. Tidak heran Yunyun akhirnya mencintai Xiaoyan karena bakat ini adalah sesuatu yang Guhe harus akui bahwa ia tidak memilikinya. Guhe pun bergumam bahwa ini benar-benar pil lightning 5 warna. Tak lama Guntur yang intens pun tiba-tiba bergema sementara awan Guntur bergejolak di langit. Lapisan awan pun tiba-tiba pecah saat pil lightning 5 warna sepanjang seribu meter tiba-tiba meledak ke arah Xiaoyan di bawah di depan banyak pasang mata yang terkejut. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam pil lightning 5 warna bahkan ekspresi dari kelompok cailin tanpa sadar berubah. Sementara itu Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya dan melirik kilat pil 5 warna saat merobek langit dan bergegah seperti naga besar. Dengan jentikan jarinya tubuh emas gelap pun muncul dan tanpa ampun bertabrakan dengan pil lightning. Keduanya pun bertabrakan dengan pil lightning yang tidak tertandingi itu dan menghilang dalam sekejap. Hal itu menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah tercengang. Mata mereka pun dengan hati-hati melirik dan mereka menemukan boneka bermata hampa tanpa ekspresi. Benda tersebut adalah Sky Demon Puppet yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Awan guntur di langit pun tampak marah setelah Sky Demon Puppet melahap pil lightning. Banyak pilar petir 5 warna turun dengan cara yang gila namun tidak satupun dari mereka yang menembus pertahanan dari Sky Demon Puppet. Banyak orang pun diam-diam mendecahkan lidah mereka setelah menyaksikan pil lightning perlahan menghilang. Pil obat tingkat seperti itu benar-benar tidak dapat disempurnakan oleh orang biasa. Xiaoyan pun segera memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning mulai menghilang. Xiaoyan pun mengembalikan Sky Demon Puppet ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, penutup kuali pun ditarik terbuka dan warna pelangi meledak secara eksplosif dengan kecepatan seperti kilat. Baru saja penutup kuali dibuka sebuah kilatan pun segera melarikan diri ke kejauhan ketika Xiaoyan mulai mengulurkan tangannya. Angin yang tak terlihat pun dengan kuat menahan pil tersebut sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangan Xiaoyan. Pil pun kemudian dimasukkan ke dalam botol batu giyok yang kemudian dilemparkan ke cincin penyimpanannya. Sorakan yang memakakan telinga pun segera bergema ketika semua orang melihat Xiaoyan berhasil memperbaiki pil tersebut. Banyak wajah alkemis memerah saat mata mereka menatap Xiaoyan dengan panas yang berapi-api. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang alkemis di tingkat ini dan pil lightning dari tingkat ini. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum ketika ia mendengar sorakan yang luar biasa ini. Matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir hingga akhirnya mereka berhenti di wajah Liu Chang dan Wu Zhen. Pada saat ini ekspresi mereka sedikit tidak wajar dan mereka tidak berani menatap ke arah mata Xiaoyan. Seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi ketika semua orang mendengar suara samar Xiaoyan yang mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasan Xiaoyan datang ke aula pil kali ini. Ekspresi Xiaoyan pun perlahan menjadi dingin dan teriakannya yang dingin bergema di samping telinga semua orang. Xiaoyan berkata bahwa Pil Hall adalah salah satu departemen dari aliansian. Statusnya tidak berbeda dengan aula lainnya tetapi beberapa orang mulai mendapatkan kesombongan selama bertahun-tahun ini. Mereka mengabaikan aliansian dan bertindak egois mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Hal ini merupakan pelanggaran yang sangat besar. Setelah itu Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Xiaoyan pun berkata bahwa ia punya daftar nama di sini. Semua nama di dalamnya memiliki tuduhan terhadap mereka. Xiaoyan pun melemparkan gulungan tersebut ke Cailin dan memerintahkannya dengan suara yang dalam agar Cailin membaca nama-nama tersebut. Banyak orang gemetar saat mendengar suara berat dari Xiaoyan dan rasa dingin muncul di hati mereka. Cailin pun menerima gulungan tersebut dan matanya yang cantik dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Nama-nama yang tercatat di sana adalah mereka yang paling sombong. Beberapa bahkan menyebabkan banyak permasalahan tetapi masalah ini akhirnya tersapu bersih. Tak lama Cailin pun mulai membacakan daftar nama beserta dengan kesalahan yang dilakukan. Ia berteriak diantaranya ada Departemen Pertama Aula Pil Huozo yang mengabaikan perintah dan bertindak arogan. Ia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi yang mengakibatkan kematian ratusan saudara aliansian. Selanjutnya ada Departemen Kedua Aula Pil bernama Helyuan Ming yang diam-diam mengantongi bahan obat dari aliansian. Tidak hanya ia tidak mengaku bersalah setelah diekspos namun ia bahkan melukai orang yang telah mengeksposnya. Wajah beberapa alkemis di dalam pil hol tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka mendengar banyak nama yang diucapkan dari mulut Cailin. Selanjutnya ada Departemen Pertama Aula Pil yakni Tetua Aula Pil Liu Chang dan Wu Zhen. Mereka menjadi sombong karena kontribusi mereka dan tidak mematuhi perintah serta menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam menjual pil obat aliansian dan mengantongi keuntungannya. Alun-alun pun berubah menjadi gempar ketika teriakan dingin terakhir dari Cailin terdengar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen seketika memucat. Tak disangka Xiaoyan berani bertindak melawan mereka. Tak lama Xiaoyan pun berbicara dengan suara yang samar bahwa sebuah negara memiliki hukumnya sendiri dan aliansi memiliki aturannya sendiri. Mereka yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak akan ada yang terhindar dari permasalahan ini. Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak marah ke arah Xiaoyan. Mereka berkata mereka berdua adalah alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Mereka berdua juga telah membantu mengembangkan pilhol ke kondisinya pada saat ini. Apakah kepala aliansian berencana untuk menyingkirkan mereka sekarang setelah berhasil? Xiaoyan pun dengan dingin berteriak bahwa kebaikan mereka tidak menebus kesalahan mereka. Aliansian bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen pun berganti-ganti antara hijau dan putih. Sesaat kemudian mereka pun dengan dingin tertawa kemudian berkata siapa yang peduli dengan posisi tetua pilhol ini. Oleh karena itu diri tua ini akan merhenti. Ia pun segera melambaikan lengan bajunya dan berteriak apakah ada yang akan pergi bersama mereka berdua. Setelah mendengar teriakan ini para alkemis di alun-alun pun saling melirik. Akhirnya beberapa orang kepercayaan dekat mereka dan beberapa nama yang telah dibaca yang tahu bahwa mereka akan bernasib buruk jika mereka tetap tinggal. Mereka pun buru-buru berjalan maju dan mengikuti kelompok Liu Chang. Liu Chang dan Wu Zhen tanpa sadar tersenyum senang ketika mereka melihat orang-orang ini. Mereka memandang Xiaoyan dan berkata jika tempat ini tidak mengizinkan mereka untuk tinggal maka akan ada tempat lain yang mengizinkan mereka. Mereka pun segera mengucapkan selamat tinggal ke arah Xiaoyan. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan saat ia menatap keduanya yang dengan dingin tersenyum dan berbalik. Xiaoyan pun perlahan bertanya kepada Cailin hukuman seperti apa yang menunggu mereka yang secara pribadi menghianati aliansian dan pergi. Lengkungan sedingin es terangkat di sudut mulut Cailin ketika ia mendengar hal ini. Ia pun segera menjawab dengan suara yang lemah bahwa hukuman yang terbaik adalah kematian tanpa belas kasihan. Kelompok Liu Chang yang baru saja berbalik dan pergi tiba-tiba terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Cailin. Langkah kaki kelompok Liu Chang pun segera berhenti ketika mereka mendengar suara sedingin es dari Cailin. Sesaat kemudian Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba menoleh. Mereka dengan marah menuntut apakah aliansian berniat membunuh mereka semua di depan begitu banyaknya orang. Xiaoyan meletakkan tangan di belakang punggungnya dengan mata yang acuh tak acuh mempelajari kelompok Liu Chang. Xiaoyan berkata bahwa aliansian memiliki aturannya sendiri. Ini bukan organisasi yang longgar. Tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari aliansian. Namun jika seseorang ingin mundur sebagai alasan untuk menghindari hukuman setelah melakukan kejahatan. Bukankah ia akan memperlakukan aliansian seperti permainan anak-anak? Selama tahun-tahun ini mereka berdua terlalu arogan menyebabkan masalah bagi Aulapil dan mengakibatkan perpecahan aliansian. Hal ini adalah kejahatan besar. Jika dapat diselesaikan dengan hanya berhenti, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang melanggar aturan aliansian akan bisa pergi dengan damai dan keluar dari aliansian? Ekspresi Xiaoyan benar-benar sedingin es dan keinginan membunuh di hatinya menjadi lebih padat. Keduanya benar-benar seperti rayap dan jika mereka diizinkan pergi dengan aman semua aturan aliansian akan menjadi lelucon. Sementara itu para alkemis dari Pill Hall benar-benar menundukkan kelapa mereka ketika mereka mendengar teriakan dingin dan tegas dari Xiaoyan. Mereka memang menjadi sombong selama tahun-tahun ini karena status unik mereka di dalam aliansian. Keringat penghujani mereka sementara Xiaoyan mendegur mereka dengan dingin. Sementara itu Liu Chang pun menggertakan giginya dan bertanya apa yang Xiaoyan rencanakan untuk dilakukan. Xiaoyan pun segera menjawab dengan samar bahwa ia akan melakukan semuanya sesuai aturan aliansi. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen pun berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Menurut aturan aliansian, pelanggaran mereka akan mengharuskan mereka untuk mati beberapa kali dan menebus kejahatan mereka. Wajah Chai Lin pun dingin saat ia mulai memberikan perintah untuk menangkap mereka. Para ahli di sekitar aliansian yang sedang menunggu perintah segera bergegas menuju ke kelompok Liu Chang. Liu Chang dan Wu Zhen pun benar-benar mulai panik ketika mereka melihat para ahli yang bergerak. Teriakan marah segera terdengar saat Doki melonjak dari tubuh mereka. Mereka pun berteriak apakah Xiaoyan berpikir mereka berdua takut padanya. Tubuh mereka pun bergerak dan mereka berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan mulutnya menunjukkan senyum dingin saat lapak tangannya meraih ke arah keduanya. Ruang di sekitarnya pun langsung terdiam dan kedua sosok itu pun terperangkap di dalamnya. Xiaoyan secara acak melemparkan kedua orang yang tertangkap ini kembali dan mereka dengan kasar menabrak tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka benar-benar sangat mengerikan. Sebelum mereka sempat bangkit, tombak panjang dengan kilatan dingin pun berhenti di dekat kelapa mereka. Doki di dalam tubuh mereka telah secara paksa disebarkan oleh telapak tangan Xiaoyan sebelumnya. Hanya pada saat inilah Liu Chang dan Wu Zhen menjadi ketakutan dan mereka buru-buru berteriak bersama-sama. Mereka meminta kepala aliansi untuk melepaskan mereka berdua. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansian di masa depan. Xiaoyan pun melirik acu-ta'acu dua orang ini dan berkata bahwa aturan aliansian tidak akan diubah karena siapapun atau peristiwa apapun. Xiaoyan pun melambaikan bajunya dan sekelompok ahli dari aliansian menangkap mereka berdua seperti serigala dan harimau. Mereka diseret ke bagian terdalam dari pil hol. Para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua ditangkap dan diseret. Dalam sekejap pak ikan sunyi bergema di alun-alun. Tak lama Xiaoyan pun memanggil Guhe hingga akhirnya hati Guhe pun bergetar saat mendengar suara tiba-tiba dari Xiaoyan. Ia pun segera dan dengan hormat menanggapi Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata menjadi kepala aula pil. Guhe memiliki tanggung jawab yang tidak dapat Guhe hindari karena membiarkan aula pil berubah menjadi keadaan seperti ini. Mulai hari ini Guhe akan diturunkan dari kepala aula menjadi wakil kepala aula. Grandmaster Fama akan dipromosikan dari posisi tetua menjadi kepala pil hol yang baru. Guhe dan Fama pun dengan cepat mengakui perubahan ketika mereka mendengar suara samar-samar Xiaoyan. Xiaoyan saat ini bukan lagi Xiaoyan yang dulu. Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk berurusan dengan siapapun. Tak lama Xiaoyan lanjut berkata karena ada hukuman maka secara alami akan ada hadiah. Aliansian telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu terobosan alkemis ke tingkat ke-8. Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan sebuah gulungan terbang menuju ke arah Fama dan Guhe yang tertegun. Xiaoyan lanjut berbicara bahwa semua alkemis dari pil hol yang telah mencapai tingkat ke-7 akan dapat memperolehnya setelah memberikan sejumlah kontribusi. Mereka dari tingkat yang lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian darinya untuk berlatih semangat mereka setelah memberikan sejumlah kontribusi kepada aliansian. Ini akan memungkinkan mereka semua untuk meningkatkan tingkat di mana alkemis mereka meningkat. Xiaoyan berharap semua orang akan berlatih dengan keras. Semua wajah alkemis yang hadir menunjukkan ketidakpercayaan ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Para alkemis yang hadir menatap Guhe dan Fama dengan mata iri saat pemikiran muncul di hati mereka. Tidak terduga bahwa ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan pil hol. Aliansian mungkin memiliki aturan yang sangat ketat tetapi mereka bisa bertahan jika mereka mampu memperkuat diri mereka sendiri. Tangan Fama dan Guhe pun gemetar memegang gulungan itu di depan banyak mata yang berapi-api. Mereka telah mendengar bahwa memang mungkin untuk melatih jiwa seseorang. Tetapi metode itu telah lama menghilang. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar memiliki metode seperti itu. Terlebih lagi ia rela memberikannya kepada mereka berdua. Hati keduanya pun sangat bersemangat tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanya sebagian dari metodenya. Namun bagian ini menguntungkan keadaan mereka saat ini. Jika mereka melakukan kontribusi yang luas di masa depan Xiaoyan akan secara alami memberikan sisa metode kepada mereka. Sementara itu Cailin diam-diam menghela nafas lega ketika ia melihat alun-alun tiba-tiba menjadi luar biasa bersemangat. Cailin pun menoleh dan melirik sisi wajah Xiaoyan dan dengan lembut bergumam di hatinya bahwa orang ini bahkan lebih dewasa dibandingkan dengan saat itu. Singkat cerita Xiaoyan pun beristri jahat selama dua hari di benteng kuning misterius setelah menyelesaikan permasalahan aula pil. Di dalam sebuah ruangan di mana aura tersembunyi bertahan Cailin menyaksikan Xiaoyan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah ia sempurnakan beberapa hari sebelumnya. Cailin pun mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan dengan khawatir. Kekuatan obat dari pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Sementara konstitusi Xiaoxiao mungkin sudah sangat kuat tetapi Cailin masih sedikit khawatir. Ia pun bertanya apakah pil ini benar-benar cocok untuk Xiaoxiao. Xiaoyan pun segera menjawab agar Cailin tetap tenang. First Star Pil mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8 tetapi efek obatnya sangat lembut. Pil ini benar-benar paling cocok untuk Xiaoxiao saat ini. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiaoxiao dan meningkatkan konstitusinya saat ia tumbuh. Hal ini akan benar-benar membuatnya menjadi sempurna. Cailin pun hanya menganggukkan kelapanya saat ia mendengar jawaban dari Xiaoyan. Ia hanya bisa memperhatikan Xiaoyan saat ia dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiaoxiao yang penasaran. Pil obat pun berubah menjadi sekelompok cahaya lembut yang meresap ke dalam tubuh Xiaoxiao setelah ia mengkonsumsinya. Setelah itu cahaya pun perlahan berhenti di perut bagian bawahnya dan cahaya perlahan dipancarkan saat Xiaoxiao bersin. Kedua matanya tertutup karena ia menjadi agak lelah. Xiaoyan pun tersenyum dan menjelaskan bahwa ini adalah hamburan awal dari kekuatan obat. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu Xiaoxiao untuk bangun. Cailin pun dengan lembut mengangguk setelah mendengar penjelasan ini. Ia pun membungkukan tubuhnya yang halus dan dengan lembut mengusap tangannya ke tubuh Xiaoxiao. Tak lama Xiaoyan yang sedikit linglung mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa kakak telah meminta mereka untuk mengadakan pernikahan klan Xiaoxiao sederhana untuk menikahi Cailin ke dalam klan Xiaoxiao. Menanggapi hal itu apakah Cailin setuju? Tubuh Cailin pun langsung gemetar saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan ketika ia melihat tubuh Cailin yang agak kaku namun indah. Ekspresinya yang biasanya dingin digantikan oleh warna merah cerah yang sangat langka. Sekilas Cailin benar-benar tampak lebih memsepona. Hati Xiaoyan menjadi sedikit panas setelah melihat reaksi memsepona Cailin. Lengannya segera memeluk pinggang yang sempit dan tampaknya tanpa tulang itu. Senyum tipis muncul saat ia dengan lembut mencium Cailin dengan matanya yang sedikit emosional. Nafu Su pun akhirnya memenuhi ruangan yang seketika menjadi hangat. Ih, akhirnya. Singkat cerita, setelah menyelesaikan perang dengan sekte singa yang mendalam dan masalah di dalam aula pil, Xiaoyan pun santai selama periode waktu berikutnya. Alian Xion mungkin besar tetapi telah berjalan dengan baik di bawah manajemen Cailin, Xiaoding, dan yang lainnya. Selama periode waktu ini, Xiaoyan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan wormhole yang diberikan Yao Lao kepadanya. Benteng kuning misterius tidak jauh dari kekaisaran Jiama dan tempat ini adalah lokasi yang sangat penting. Oleh karena itu, lubang cacing yang mengarah ke pavilion bintang jatuh terhubung ke benteng kuning misterius. Pembentukan lubang cacing tidak diregukan lagi akan memungkinkan kekuatan tersembunyi aliansian melambung. Dengan pavilion bintang jatuh yang mendukungnya, faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan aliansian di wilayah barat laut ini. Selama periode waktu ini, Xiaoyan juga memperoleh beberapa informasi mengenai perkembangan aliansian. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bahwa gerbang Xiao Faxi yang didirikan saudara keduanya Xiaoli di wilayah Black Corner juga bergabung dengan aliansian beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, tiga saudara Xiao telah berkumpul di halaman yang tenang jauh di dalam aliansian. Cailin sedang bermain dengan Xiao Xiao tidak jauh dari sana. Tawarnya gadis itu tak henti-hentinya muncul di halaman mengisinya dengan keaktifan. Sudah bertahun-tahun sejak Xiaoyan menikmati waktu yang begitu damai. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika ia melihat ekspresi memsepona yang muncul di wajah dingin Cailin saat ia bermain dengan Xiao Xiao. Selama ia berada di depan Xiao Xiao, Wakil kepala aliansian yang tampak sedingin es di mata orang lain tampaknya mengalami transformasi menjadi kecantikan luar biasa yang dipenuhi dengan cinta seorang ibu. Selama periode waktu ini, Xiaoyan dan Cailin juga mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana yang dilakukan oleh Xiaoli dan Xiaoding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiaoding dan Xiaoli yang menghadirinya. Xiaoding dan Xiaoli mendengar berbagai pengalaman Xiaoyan selama bertahun-tahun saat mereka duduk di halaman. Mereka tanpa sadar terguncang oleh banyaknya kesalahan kecil. Hidup mereka selama bertahun-tahun ini tidak santai karena aliansian, tetapi Xiaoyan sering menyerang melalui bahaya dan hal ini menjadi cukup sulit baginya selama tahun-tahun ini. Keduanya pun dengan lembut menghela nafas ketika ia memikirkan hal ini sebelum akhirnya berkata bahwa sudah sangat sulit bagi Xiaoyan tahun-tahun ini. Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar kata-kata ini tiba dari kakaknya Xiaoding. Xiaoyan pun dengan lembut menjawab apa arti kesulitan kecil ini jika itu akan memungkinkan keluarga mereka untuk bersatu kembali. Kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua bahkan rela berkoban hidup demi Xiaoyan. Xiaoyan akan terlalu tidak manusiawi jika ia tidak bekerja keras untuk mengingatnya. Ketiga saudara itu pun saling bertukar pandangan setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tersenyum dengan pemahaman yang sama. Tidak perlu mengatakan hal lain kepada seseorang yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat dari apapun. Xiaoyan yang agak jauh mengungkapkan senyum tipis di wajahnya ketika ia melihat tiga bersaudara yang akrab. Perasaan memiliki keluarga ini menyebabkan hatinya merasa sangat nyaman. Upaya yang ia lakukan serama bertahun-tahun ini benar-benar sangat berharga. Sementara itu kejutan muncul di wajah Xiaoding dan Xiaoli ketika mereka mendengar Xiaoyan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara rinci di dalam halaman. Mereka tidak menyangka klan Xiao mereka yang memiliki reputasi kecil di kota wutan sebenarnya berasal dari klan Xiao itu. Klan Xiao dari delapan klan kuno yang terkenal di seluruh benua Doki. Xiaoyan pun mengelah nafas lembut. Tubuhnya menyusut di kursi yang luas dan berkata namun kekuatan garis keturunan klan Xiao mereka telah habis. Jumlah terakhir telah diberikan kepada Xiaoyan oleh leluhur Xiao Suan. Alasan mengapa klan Xiao telah menarik penyekilikidikan vaksi besar seperti Hollow of Soul justru karena keluarga Xiao ini dulunya adalah salah satu klan besar yakni klan Xiao. Xiaoding pun mengerutkan keningnya dan menyuarakan fikirannya. Xiaoyan mengatakan bahwa garis keturunan klan Xiao telah habis. Oleh karena itu mengapa Hollow of Soul masih menyerang mereka? Berdasarkan informasi yang ia peroleh tampaknya Hollow of Soul berencana untuk menangkap semua orang dengan darah klan Xiao mereka. Jari Xiaoyan pun dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi. Ada keraguan di antara alisnya dan ia bertanya-tanya apa yang orang-orang dari Aula Jiwa rencanakan. Tubuh anggota klan Xiao saat ini tidak lagi memiliki sedikitpun kekuatan garis keturunan. Apa gunanya menangkap mereka semua? Mungkinkah mereka berencana menggunakan orang-orang ini sebagai sandra untuk membuatnya menyerahkan Giyok Dewa Kuno Toshi? Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang dari Aula Jiwa itu. Xiaoding pun tersenyum sebelum akhirnya berkata agar Xiaoyan tetap tenang karena klan Xiao saat ini secara bertahap berkembang. Anggotanya telah tersebar oleh mereka di alian siang. Tidak mungkin bagi Hall of Sol untuk menangkap mereka semua. Setelah vaksin mereka menjadi kuat di masa depan, mereka akan mengumpulkan semua anggota klan yang tersebar kembali. Xiaoyan pun dengan lembut mengangguk sebelum akhirnya meredung sejenak dan mengeluarkan Skyfire 3 Mysterious Change dan menyerahkannya kepada Xiaoli. Ia berkata bahwa ini adalah gulungan teknik rahasia. Kakak kedua dapat mempraktekannya seperti yang diperintahkan. Kakak kedua juga bisa menyebarkannya ke beberapa anggota klan yang luar biasa. Skyfire 3 Mysterious Change ini telah diciptakan oleh leluhur Xiaoxuan. Itu menggunakan metode khusus untuk memungkinkan anggota klan berlatih dan membuat Tato klan. Meskipun anggota klannya tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari Tato klan, itu masih mampu meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Nyala api yang diperlukan untuk memperhatikan Skyfire 3 Mysterious Change tidak harus berupa api surgawi. Mereka hanya perlu menemukan beberapa api binatang yang sedikit lebih rendah. Xiaoli pun menerima gulungan yang diserahkan oleh Xiaoyan kepadanya. Ia sadar bahwa Xiaoyan tidak memiliki hal-hal di bawah standar. Karena Xiaoyan telah mengatakan bahwa itu berguna, maka Xiaoli tentu saja tidak akan meragukannya. Xiaoyan segera menyuarakan fikirannya setelah melihat Xiaoli menerima gulungan tersebut. Ia berkata situasi aliansian telah diselesaikan. Xiaoyan tidak akan campur tangan dalam hal-hal yang tersisa. Oleh karena itu, Xiaoyan akan bergegas kembali ke dataran tengah dalam waktu dua hari. Xiaoding dan Xiaoli berbicara dengan agak enggan ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka pun segera bertanya mengapa Xiaoyan harus pergi begitu cepat. Xiaoyan pun tersenyum dan mulai berbicara kepada mereka bahwa lubang cacing antara aliansian dan pavilun bintang jatuh telah dibangun. Seseorang tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan perjalanan di antara dua tempat itu. Mereka berdua dapat pergi dan melihat-lihat jika mereka memiliki waktu. Xiaoyan akan memberitahu pavilun bintang jatuh mengenai hal ini. Xiaoyan yang juga telah mendengar kata-kata Xiaoyan segera menarik Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan akan pergi lusa. Xiaoyan pun tertawa pelan dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa kali ini Xiaoyan juga harus kembali bersama Xiaoyan ke pavilun bintang jatuh untuk bertemu guru. Xiaoyan menganggap ya Allah seperti seorang ayah. Saat ini Xiaoyan adalah istrinya dan ia secara alami harus bertemu dengannya. Xiaoyan pun memutar matanya saat ia mulai bertanya apakah sosok orang tua itu adalah guru Xiaoyan yang pada saat itu. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya ia jongkok dan menepuk kepala Xiaoyan. Ia dengan lembut berkata selain itu mereka juga akan membawa Xiaoyan ke pavilun bintang jatuh. Ini adalah tempat paling aman yang Xiaoyan tahu terlebih lagi gurunya bisa mengajari Xiaoyan. Keengganan melintas di mata Cailin ketika ia mendengar kata-kata Xiaoyan tetapi ia masih mengangguk setuju. Ia sadar bahwa Xiaoyan melakukan ini demi Xiao-Xiao. Xiaoyan pun sedikit tersenyum setelah mengeluarkan instruksinya. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan melihat ke arah lubang cacing. Singkat cerita hari pun telah berganti dengan kelompok Xiaoyan yang telah berada di hadapan lubang cacing. Mata kelompok Cailin pun sedikit tercengang dan penasaran saat mereka mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan lubang cacing. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk. Berdiri di samping Xiaoyan adalah dokter perikecil Tianhu, Zunzi, dan Qinglin. Para ahli yang diundang telah kembali ke dataran tengah segera setelah menyelesaikan masalah dari sektesinya yang mendalam. Tak lama Xiaoyan pun menoleh melatap ke arah Xiaoding dan Xiaoli sebelum ia berbicara sambil tersenyum. Ia berkata bahwa saatnya bagi mereka untuk pergi. Jika sesuatu terjadi di masa depan maka mereka dapat mengirim seseorang ke pavilion bintang jatuh. Akan ada seseorang di sana untuk menerima mereka. Duo Xiao pun mengangguk ketika mereka mendengar informasi dari Xiaoyan. Mereka pun meminta Xiaoyan untuk berhati-hati selama perjalanan. Xiaoyan pun tersenyum tetapi ia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk melangkah ke lubang cacing. Xiaoyan pun segera menghilang. Kemudian Cailin yang membawa Xiao Xiao dengan cepat mengikuti Xiaoyan di belakang seperti yang dilakukan kelompok dokter perikecil dan lainnya. Xiaoding dan Xiaoli pun mendesapelan dengan perasaan kehilangan saat mereka melihat kelompok Xiaoyan menghilang di dalam lubang cacing. Singkat cerita, di dalam sebuah aula dalam pavilion bintang jatuh, Yao Lao sedang mempelajari gadis kecil berpakaian putih tersebut. Xiao Xiao memeluk paha Xiaoyan dan menggunakan matanya yang besar berwarna hitam pekat untuk menatap Yao Lao. Wajahnya yang tua ditutupi dengan ekspresi terkejut ketika Liu bertanya apakah ini adalah putri Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan menganggu ketika ia melihat cara Yao Lao bertindak. Ia sadar bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh aula jiwa ketika Cailin dicurigai hamil. Oleh karena itu, ia tidak menyadari situasi ini. Jadi, Xiaoyan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada saat itu. Bahkan dengan temperamen biasa Yao Lao yang tidak bisa terganggu, ia masih menggelengkan kepalanya tanpa sadar setelah mendengar cerita Xiaoyan. Matanya segera menyapu ke arah Cailin dan menggoda bahwa saat itu istri Xiaoyan benar-benar membenci Xiaoyan. Jika bukan karena Yao Lao, ia khawatir bahwa Xiaoyan akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Cailin menjadi sedikit merah ketika ia mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, ia diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, ia tidak menyangka lelaki tua yang sejak saat itu yang tampak hanya sedikit lebih kuat darinya menjadi begitu kuat pada saat ini. Cailin pun dengan lembut menempuk kepala kecil Xiaoyan dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus ia lakukan. Ia memerintahkan Xiaoyan untuk cepat menyambut guru besar. Mendengar hal ini, Xiaoyan mengedipkan mata hitamnya yang besar. Ia melirik ke arah Xiaoyan dengan sedikit ragu-ragu. Hanya setelah melihat Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kelapanya, ia pun dengan takut-takut memanggil guru. Senyum gembira terpancar dari hati Yao Lao muncul di wajahnya setelah ia mendengar suara lembut dari Xiao Xiao. Ia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xiaoyan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiaoyan seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat seorang lelaki tua di usianya, hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan untuk anak-anak kecil. Yao Lao pun berjalan ke depan dan sudut matanya berisi senyum saat ia menyentuh Xiaoxiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu tangannya yang keriput meremas tangan kecil dari Xiaoxiao. Sebuah kegembiraan muncul di matanya beberapa saat kemudian saat ia berkata sungguh kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ia juga memiliki afinitas api di tubuhnya, juga memiliki jejak kayu. Tidak menutup kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis. Xiaoyan pun tersenyum saat mendengar seruan dari Yao Lao. Ia sudah merasakan bahwa Xiaoxiao bisa menjadi seorang alkemis dengan konstitusinya. Kemampuan Xiaoxiao saat ini jauh lebih baik daripada saat itu. Jika ia dirawat dengan baik, potensi di masa depannya akan benar-benar luar binasa. Yao Lao segera berkata kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat ia bertemu dengan Xiaoyan pada saat itu. Selain itu, konstitusinya berkali-kali lebih besar dari milik Xiaoyan. Jika ia dirawat dengan baik, prestasinya di masa depan akan lebih besar dari milik Xiaoyan, ayah dari Xiaoxiao. Xiaoyan pun tersenyum saat mendengar penilaian dari Yao Lao. Bakat dan konstitusi mungkin penting, tetapi pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh kekuatan seseorang itu sendiri. Alasan Xiaoyan bisa mencapai tahap ini hari ini bukan karena ia mengandalkan bakatnya. Sebaliknya, ia telah mencapai terobosan dari berlama-lama antara hidup dan mati selama satu pertempuran berdarah satu demi satu. Seorang ahli sejati tidak akan mengandalkan bakat, tetapi pada ketekunan yang luar binasa. Tak lama, tangan Yao Lao terus mencubi tulang Xiaoxiao. Tangannya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan menyebabkan mulut kecil Xiaoxiao cemberut. Xiaoxiao pun terus menggerutu menyebabkan semua orang tertawa. Yao Lao akhirnya mengangkat kelapanya setelah mencubi Xiaoxiao untuk waktu yang lama. Matanya menetap ke arah Xiaoyan saat ia bertanya tanpa ragu-ragu. Ia berkata bagaimana jika Yao Lao mengajari Xiaoxiao kecil di masa depan. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk saat ia menerima saran dari Yao Lao. Ia telah membawa Xiaoxiao kembali ke pavilion bintang jatuh untuk dilatih oleh Yao Lao. Tidak seorang pun di antara mereka yang ia kenal bisa melampaui keterampilan penyempurnaan obat dari gurunya. Secara alami yang terbaik baginya untuk secara pribadi merawat Xiaoxiao. Yao Lao pun dengan penuh kasih menepuk kepala Xiaoxiao dan menyerahkannya kembali ke arah Cailin dengan sedikit enggan. Setelah itu ia pun berkata bahwa anak ini telah berpergian bersama Xiaoyan melalui lubang cacing selama beberapa hari. Oleh karena itu biarkan ia beristri jahat terlebih dahulu. Yao Lao pun segera menginstrusikan seseorang untuk membantu Cailin dan putrinya menetap. Menanggapi hal itu karena Cailin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Ia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu ia dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan sebelum pergi perlahan dengan Xiaoxiao. Yao Lao segera menarik matanya hanya setelah melihat Cailin membawa Xiaoxiao pergi. Ia tersenyum kepada Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan telah membantu melahirkan anak perempuan yang baik. Namun Xiaoyan bersama dengan Medusa telah melebihi harapan Yao Lao. Xiaoyan pun merentangkan tangannya karena ia juga merasa hubungan antara Xiaoyan dengan Cailin cukup rumit. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ratu Medusa yang telah mengejar Xiaoyan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun akan benar-benar menjadi istrinya. Yao Lao pun membelai janggutnya dan tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Yao Lao pun berkata bahwa ia juga telah mendengar tentang masalah kali ini. Mampu mengirim dua Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Hall of Soul tidak main-main. Namun mereka menderita kerugian besar kali ini. Tianzun ke-9 terbunuh di tempat oleh Xiaoyan dan Tianzun ke-4 dipukuli setengah mati sebelum melarikan diri. Sejujurnya Yao Lao tidak tahu apa yang direncanakan oleh Hall of Soul. Klan ini selalu misterius dan tak terduga. Mereka pasti melakukan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa. Apalagi dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini, skema ini kemungkinan berkembang sangat cepat. Berdasarkan informasi yang Yao Lao peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua di luar dataran tengah. Aula jiwa juga kemungkinan besar terlibat dalam perang ini. Ekspresi Xiaoyan pun berubah menjadi serius setelah mendengar hal ini. Ia merasa sedikit gelisah karena apa yang direncanakan oleh orang-orang Aula Jiwa ini benar-benar misterius. Tak lama Yao Lao menghela nafas sebelum akhirnya mengubah topik pembicaraan. Ia berkata bahwa masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran dagang spasial dimulai. Mereka juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang dapat berpartisi sapi dalam pameran perdagangan spasial semuanya adalah pakar top dan vaksi yang kuat. Demonik Purifying Lotus Flame benar-benar terlalu menarik. Karena mereka dapat memperoleh berita tentangnya, vaksi lain juga akan mengetahuinya. Oleh karena itu, mereka pasti harus membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan fragment peta terakhir. Terlepas dari apa yang terjadi, mereka perlu mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame. Ada empat fragment peta dan tiga di antaranya ada di tangan Xiaoyan. Mereka harus mendapatkan potongan terakhir bagaimanapun caranya. Singkat cerita, begitu Xiaoyan kembali ke pavilion bintang jatuh, Xiaoyan dan Yao Lao melakukan pertapaan pada saat yang bersamaan. Sementara mereka berdua mengambil pertapaan mereka, pil lightning dan fenomena yang tidak wajar lainnya sering muncul di atas langit di pavilion bintang jatuh. Peristiwa yang sering terjadi ini menyebabkan banyak murid pavilion bintang jatuh menyaksikan mereka dengan terkejut. Fenomena tidak biasa semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum perlahan-lahan melambat. Yao Lao dan Xiaoyan pun perlahan berjalan keluar dari menara batu di gunung belakang pavilion bintang jatuh setengah bulan kemudian. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kelelahan dan mereka segera bertukar pandangan satu dan lainnya, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Keduanya pun kembali ke kamarnya masing-masing dan beristri jahat selama tiga hari penuh. Xiaoyan dan Yao Lao bertemu kembali pada siang hari di hari ketiga. Setelah tiga hari beristri jahat, aura mereka pun telah pulih sepenuhnya. Yao Lao pun tersenyum dan berbicara saat ia melihat ke arah Xiaoyan sebaiknya mereka segera pergi. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai dan sudah waktunya untuk pergi. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Yao Lao. Pada saat ini hanya Cailin dan dokter peri kecil yang datang bersamanya. Pavilin bintang jatuh adalah benteng mereka dan Yao Lao akan pergi kali ini. Oleh karena itu, lebih baik bagi lebih banyak orang untuk tetap tinggal dan memperkuat pertahanan. Tak lama kaki Yao Lao pun melangkah melalui udara kosong saat ia dengan cepat bergegas menuju ke pintu keluar alam bintang. Xiaoyan menoleh dan mendesak Cailin dan dokter peri kecil setelah melihat Yao Lao pergi. Dokter peri kecil mengangguk dengan lembut saat mereka bertiga dengan cepat mengikuti Yao Lao. Pameran perdagangan spasial ini adalah istilah yang tidak dikenal di dataran tengah. Hanya vaksi dan ahli top di seluruh Benua yang mengetahui informasi terkait dengan pameran perdagangan spasial. Penyelenggara dari pameran ini bukanlah ahli atau vaksi tertentu. Sebaliknya ketertiban dipertahankan oleh tiga sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. Tiga sekte tersebut adalah gerbang garis tanah, sekte luar angkasa misterius, dan gunung harta karun yang mencerminkan. Nama ketiga sekte ini tidak setenar empat pavilion namun dalam hal kekuatan bahkan paksis seperti Burning Flame Valley dan sekte langit yang mendalam tidak akan meremehkan mereka. Singkat cerita kelompok Xiaoyan pun telah sampai dan muncul di tepi gurun. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan melihat padang pasir di mana pasir kuning mengamuk dan bertanya apakah ini tempatnya. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk dan matanya perlahan menyapu sekeliling saat ia tertawa dengan samar. Ia berkata tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi tetapi jika Xiaoyan merasakannya dengan cermat Xiaoyan dapat mengatakan bahwa ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Xiaoyan pun mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Hatinya bergetar saat persepsi spiritualnya menyebar ke segala arah. Kejutan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Ia telah secara singkat menyapu persepsi spiritualnya dan telah menemukan lebih dari 100 aura di gurun ini. Yang terlemah dari aura ini berada di kelas bintang 3 Dozun sementara yang terkuat samar-samar memancarkan fluktuasi yang unik. Xiaoyan telah merasakan riak seperti itu dari ya Allah berkali-kali sebelumnya. Itu adalah fluktuasi misterius yang hanya dimiliki oleh seorang elit Dozeng. Xiaoyan pun memuji dengan lembut tempat tersebut dan berkata bahwa ini memang layak menjadi pameran perdagangan kelas tinggi di dataran tengah. Ya Allah pun membelai janggutnya dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ini hanyalah sebagian kecil. Setelah memasukinya Xiaoyan akan menyadari bahwa itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kelas atas. Mereka semua harus bersikap begitu mereka masuk. Ada banyak ahli di dalamnya dan beberapa sekte tersembunyi mungkin tidak terkenal tetapi sekte tersebut mungkin berisi keberadaan Dozeng seperti iblis tua. Oleh karena itu yang terbaik adalah menghindari untuk menyinggung mereka jika bisa. Kelompok Xiaoyan pun mengangguk ketika mereka mendengar perkataan Ya Allah. Pavilion bintang jatuh saat ini mungkin berkembang pesat tetapi ini karena mengandalkan status alkemis Ya Allah dan kekuatan Bansengnya. Jika tidak pavilion bintang jatuh hanyalah vaksi yang mirip dengan pavilion petir angin. Tak lama Ya Allah pun samar-samar tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia berkata tentu saja jika orang lain datang memprovokasi mereka maka mereka secara alami tidak boleh melunak. Ya Allah pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah kata-katanya terdengar. Dengan lembayan tangannya tubuhnya melangkah melalui udara kosong saat ia bergegas menuju bagian terdalam dari gurun. Ia pun segera mengerintahkan semuanya untuk segera bergerak. Kelompok Xiaoyan pun dengan cepat mencapai bagian terdalam dari pegunungan setelah 10 menit kemudian. Mereka mengikuti Ya Allah mendaki gunung pasir yang sangat curam. Mata mereka menyapu sisi lain dari gunung pasir ketika mereka melihat puncak dan kejutan pun melonjak di wajah mereka. Sebuah lubang hitam besar 1000 meter perlahan berputar di puncak gunung pasir yang menjulang tinggi ke langit. Gelombang kekuatan hisap perlahan menyebar dari lubang tersebut. Pada saat ini beberapa orang dengan aura yang kuat muncul dari pegunungan pasir di sekitarnya. Mereka semua pun masuk ke lubang cacing dan menghilang. Xiaoyan pun dengan lembut mengelah nafas dan bergumam pada dirinya sendiri setelah mempelajari adegan ini. Ia berkata ini adalah pintu masuk pameran perdagangan spasial. Ya Allah pun tersenyum saat melihat ekspresi terkejut dari trio Xiaoyan. Ia pun melambaikan tangannya dan mengajak mereka untuk segera masuk. Xiaoyan dan dua orang lainnya pun mengangguk ketika mendengar kata-kata Ya Allah. Tubuh mereka pun bergerak dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi. Mereka pun telah muncul di depan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan. Tak lama Ya Allah pun melangkah melalui udara kosong dan berjalan ke lubang hitam spasial. Kelompok Xiaoyan pun mengikuti dari belakang dan mereka bertiga dapat merasakan kekuatan yang tak biasa menyapu mereka ketika mereka memasuki lubang hitam spasial. Semuanya menjadi hitam sesaat di depan kelompok Xiaoyan setelah mereka memasuki lubang hitam. Segera setelah itu cahaya kebisingan pun mulai muncul. Mereka mengeripkan mata dan dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Ya Allah segera berkata bahwa ini adalah kota luar angkasa. Lokasi di mana pameran perdagangan spasial diadakan. Meskipun tempat ini tidak seluas alamgu namun itu cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Kelompok Xiaoyan pun mengangguk dan mengerti bahwa mampu menciptakan ranah sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang cukup besar untuk dilakukan. Tak lama Ya Allah pun tertawa sebelum akhirnya mengambil langkah dan berjalan menuju ke arah jalan. Ia berkata yang terbaik saat ini mari mereka berkeliaran secara acak terlebih dahulu. Tidak ada produk yang biasa di sini karena semuanya adalah barang-barang yang langka. Kelompok Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya mengikuti Ya Allah.